Kita ke informasi lain, pemirsa hari ini Polda Metro Jaya kembali memanggil Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretz. Keduanya diperiksa sebagai tersangka atas kasus video Asusila. Nobu tiba di Polda Metro Jaya pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, Nobu menjalani rapid test untuk memastikan saat diperiksa dalam keadaan sehat. Sementara Gisela Anastasia belum tiba di Polda Metro Jaya, Gisela dicatualkan diperiksa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Gisela diperiksa bersama dengan Michael Yukinobu de Fretz. Keduanya menjalani pemeriksaan tambahan usai statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Gisela dan Nobu merupakan pemeran dalam video Asusila berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial. Keduanya dijerat undang-undang pornografi dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, mau bisa untuk mengetahui terkait pemeriksaan artis Gisela Anastasia, kita bergabung dengan Mahathir Muhammad dari Polda Metro Jaya. Baik, kabarnya memang saat ini untuk pemeran pria sudah hadir di Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test, sementara untuk Gisela belum hadir. Dan kita akan tanya langsung rekan Mahathir di sana, ya Mahathir, apakah sudah keluar hasil rapid test dari Nobu dan akan seperti apa pemeriksaannya di Polda Metro Jaya? Ya, Wilson dan Stephanie, kalau untuk hasil rapid test dari MYD atau juga Nobu, salah satu pemeran dari video Asusila Gisela Anastasia, ini memang belum diumumkan dan juga belum diberikan kepada awak media dari pihak Direkturat Resese Kriminal Khusus kepada awak media pada siap hari ini. Kami pun juga masih menunggu, apakah pemeriksaan pada hari ini nantinya dari kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini apakah dari MYD dan juga Gisela Anastasia akan langsung ditahan oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan namun tadi sudah disampaikan juga oleh Stephanie benar sekali bahwa MYD atau juga biasa disapa dengan Nobu, ini memang tiba pada pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Ini menggunakan pakaian atau kemeja berwarna putih dan juga menggunakan masker tanpa langsung menyapa awak media, ini langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung menjalankan atau menjalani kegiatan pertama yaitu untuk mengecek kesehatannya atau terhindar dari COVID-19 yaitu rapid test. Dan untuk Gisela Anastasia sendiri memang benar sekali juga belum hadir sampai saat ini. Kalau memang dari undangan Polda Metro Jaya, ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya yaitu Yusri Yunus, yang memang pada pukul 10 pagi atau 10 waktu Indonesia Barat sebenarnya undangannya telah diberikan. Namun kami masih menunggu kedatangan konfirmasi dari Gisela Anastasia, kami pun dari Walk Media tadi sempat tidak mengenali dari MYD atau juga Nobu yang sempat masuk ke dalam Direkturat Kriminal Khusus dan kami juga langsung melihat keadaannya berada di depan pintu kaca persis. Dan kalau memang sedikit membahas mengenai keduanya, ini statusnya memang sudah diangkat menjadi tersangka, kalau memang kami ceritakan sedikit proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait penetapan kedua tersangka ini dalam video Asusila yang memang viral atau juga tersebar di media sosial. Waktu pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu, ini Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara, yaitu dengan ahli forensik dan juga ahli forensik wajah dan juga saksi ahli. Di mana di tanggal 23 setelah melakukan forensik, Gisela Anastasia ini diketahui mengaku bahwa yang berada di dalam video Asusila tersebut benar dirinya sehingga pihak kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dan juga perlu diketahui bahwa untuk pasal nantinya yang disangkakan, sebenarnya memang ada tiga pasal, yaitu pasal empat tentang penyebaran, pasal delapan tentang menjadi objek dalam video tersebut, dan UU nomor, maksud kami pasal 27 tentang UU ITE, karena memang sudah tersebar dan menjadi konten publik yang memang sudah ditonton oleh halayak ramai. Kenapa sebenarnya Gisela Anastasia ini menjadi, atau dijerat salah satu sangkakan yaitu pasal 27 tentang UU ITE, dikarenakan video ini sempat disebarkan atau dikarenakan, sempat dikaren dari Gisela Anastasia ke pemeran laki-lakinya, yaitu Emyadi atau Nobu. Namun, Wilson dan juga Gisela saat ini, Awak Media juga masih terus menunggu kehadiran dari Gisela Anastasia, namun apakah masih mengonfirmasi apakah mobil ini benarkah mobil Gisela Anastasia? Seperti saya akan sedikit minggir, dapat lihat kalau Awak Media sedang bersiaga, apakah memang benar ini mobil Gisela Anastasia? Karena biasanya kalau hadir di Polimetro Jaya menggunakan Toyota Alphard berwarna putih, namun kali ini mobil berbeda, namun kita akan lihat saat lagi apakah benar Gisela. Sejauh ini kami memang belum mendapatkan konfirmasi dari pihak manajemen atau juga manajernya. Baik, sejauh ini berarti memang bukan, kami masih menunggu kehadiran dari si Gisela Anastasia. Kami pun sempat memantau dari media sosial Gisela Anastasia, dari Instastory-nya, bahwa memang belum ada konfirmasi, belum ada terlihat apakah Gisela Anastasia juga akan hadir di Polimetro Jaya. Namun, kalau dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh Polimetro Jaya, saat Gisela belum ditetapkan menjadi tersangka, Gisela selalu hadir tepat waktu ketika memang undangan yang telah diberikan. Namun, setelah dijadikan tersangka, kami baru mengonfirmasi bahwa memang benar sekali, baru saja MED atau pemeran laki-laki dalam video hasilnya tersebut memang baru saja hadir. Untuk sementara itu, kembali ke Wilson dan Stefani. Baik, terima kasih, Mahathir, melaporkan langsung dari Polimetro Jaya. Selamat bertugas kembali.